Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pemain Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub promosi Liga 1 Persita Tangerang yang dirumorkan akan mendatangkan geladang bertahan asal Korea Selatan, Bae Sin Yong, untuk musim 2021. Setelah PSSI memutuskan untuk tidak merubah komposisi pemain asing, kini tim andalan publik Tangerang, Persita Tangerang, mulai menyiapkan komposisi terbaiknya. Setelah mendatangkan back tangguh asal Inggris Adam Meter, kini Persita Tangerang dirumorkan akan mendatangkan seorang geladang bertahan yang musim lalu bermain di Liga Thailand, dan dia adalah Bae Sin Yong. Rumor didatakannya sang pemain bermula ketika, sang pemain telah memfollow akun sosial media Instagram milik manajer Persita Tangerang. Dan hal itu diperjelas, jika Persita Tangerang memang sedang mencari sosok pemain asing Asia untuk melengkapi kerangkat timnya untuk menghadapi musim 2021. Seperti yang diketahui, Bae Sin Yong adalah pemain Korea Selatan yang saat ini masih berusia 28 tahun, memiliki postur tubuh 180 cm, dan berbandrol 250 ribu euro atau setara 4,3 miliar rupiah. Untuk musim lalu, sang pemain bermain untuk klub Liga Thailand, Supanburi FC. Di Supanburi FC, Bae Sin Yong bermain sebanyak 14 kali dan hanya mengemas 1 asis saja tanpa gol satupun. Untuk kontrak sang pemain di Supanburi, telah berakhir pada tanggal 31 Mei lalu, dan saat ini sang pemain tidak memiliki klub atau status bebas transfer. Dengan adanya situasi tersebut, sangat wajar bila Persita Tangerang menginginkan sang pemain. Apalagi dengan pengalaman yang dimiliki bermain di Liga sekelas Thailand, bisa sangat membantu Persita Tangerang menjadi yang lebih baik. Dengan adanya rumor tersebut, apakah Persita Tangerang akan benar-benar mendatangkan sang pemain untuk menghadapi musim 2021 mendatang? Kita nantikan saja berita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!